Kami juga akan mengajak Anda untuk melihat situasi arus mudik pada minggu sore di jalur Pantura, Cirebon, dan jalur Tol Cisumdawu. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Ardan Anugrah dari Cirebon, Jawa Barat, dan Arneta Butar-Butar dari Majalengka, Jawa Barat. Kita ke Ardan terlebih dahulu. Ardan, sudah berapa banyak pemudik yang melintas di jalur Pantura, Cirebon, hingga sore ini? Kami dapatkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten, Cirebon, bahwa ada sekitar 24 ribu lebih kendaraan yang melintas di jalur arteri Cirebon ini. Dan memang volume kendaraan di jalur arteri Pantura, Cirebon ini terus melonjak tajam. Kami perhatikan sejak pagi tadi memang kendaraan ini terus melintas dari arah Jakarta menuju ke Brebes, Tegal, maupun sejumlah kota di Jawa Tengah. Dan memang mayoritas kendaraan ini didominasi oleh kendaraan roda 2 dibandingkan dari kendaraan roda 4. Kami melihat memang untuk kendaraan yang mengarah dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta ini, banyak didominasi oleh bus-bus antar-pota antar-provinsi dan untuk jam-jam seperti sekarang ini memang masih didominasi oleh kendaraan roda 2. Saat ini saya melaporkan dari salah satu stasiun pengisian bahan bakar di Jalan Raya Pantura, Cirebon, Jawa Tengah. Dan memang di sini terlihat ada sebagian dari para pemudik yang menyempatkan untuk bisa singgah, untuk mengambil ibadah, ataupun juga mengisi bahan bakar dan juga sekedar beristirahat. Tadi kami sempat menyusuri sepanjang jalur arteri Pantura, Cirebon ini dari arah ke Daung hingga sampai ke Kanci ini memang banyak sekali kendaraan roda 2 yang akhirnya harus menepi sebentar untuk bisa beristirahat dikarenakan memang kondisi kendaraan mereka yang cukup panas dan juga teriknya panas matahari. Dan juga kami sempat melihat beberapa rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta, Cirebon. Ini beberapa di antaranya dengan menambah rambu-rabu lalu lintas untuk bisa memberikan panduan kepada para masyarakat ataupun juga pemudik yang melintas dari jalur arteri Cirebon ini agar bisa melalui jalur-jalur alternatif menuju ke daerah Jawa Tengah maupun untuk arah sebaliknya. Kemudian juga kami melihat adanya penutupan jalan di sepanjang jalur arteri. Ini ada sekitar 38 putar balik ataupun juga U-turn yang akhirnya ditutup oleh pihak Satu Lantas Polresta, Cirebon agar bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan ataupun juga mengurai terjadinya kepadatan dan mengurangi kemacetan yang biasanya terjadi di persimpangan ataupun juga di sepanjang jalur arteri. Kemudian memang di sini banyak tersekali pemudik yang kami lihat, pengendara roda 2 di mana hal ini terlihat dari mereka yang akhirnya membawa barang bawaan seperti kardus ataupun tas yang mereka tempatkan di bagian belakang dari jog mereka ataupun beberapa di antaranya yang menambah partisi untuk bisa menambah beban lebih banyak. Dan memang beberapa pengendara juga ada yang akhirnya membawa anak-anak seperti itu dan menurut keterangan mereka tadi kami sempat wawancarai banyak yang berangkat sejak pagi hari sekitar pukul 4 dini hari selepas waktu sahur dan mereka ini menyukai untuk bisa berangkat di waktu-waktu seperti ini karena waktu ini merupakan di mana masih keadaan kondisi cuacanya masih baik dan menghindari teriknya panas matahari dan untuk mereka yang mengarah dari Jakarta untuk ke Cirebon ini tiba di kota Cirebon sekitar pukul 7 sampai 8 pagi maka dari itu sekitar pukul 7 pagi di kota Cirebon ini suasana lalu lintasnya cenderung padat dibandingkan dengan siang hari. Demikian Reza kembali kepada Anda di studio. Terima kasih telah menonton!